Oke, teman-teman pagi ini kami dari Komisi 13, kemarin setelah koordinasi antara pimpinan dan anggota melihat perkembangan yang terjadi, kami memutuskan untuk melakukan SIDA. Karena ini untuk spiritnya adalah reformasi lapas dan rutan untuk kemudian apa-apa yang menjadi permasalahan, kita coba cek hari ini, nanti teman-teman bisa lihat apa temuan-temuan yang kita akan, ya kalau bisa kita sama-sama ke dalam. Tapi spiritnya adalah bagaimana pelayanan yang jauh lebih baik, yang lebih memanusiakan manusia dan lainnya sebagainya, gitu. Oke? Ya, gini, kita masuk dulu, kita dengar dulu, kita lihat dulu, nanti baru kita lapor sama teman-teman mungkin ya. Kan bosnya teman-teman nih kan, biar kemudian publik juga aware kan, kita kan nggak bisa ujuk-ujuk, udah ada kesimpulan, nggak bisa. Dan turun dulu, kita cek dulu, kita sama-sama. Gitu teman-teman ya? Ya banyak hal ya, satu faktor kenapa bisa lari, yang kedua bagaimana ya selama ini kapasitas, habis itu tenaga, sumber daya manusia yang ada di sini, banyak hal yang kemudian nanti kita akan cek. Gitu? Oke, terima kasih, ayo. Oke, terima kasih, ayo. Oke, ayo. Enggak. Rastra-rastra-rastra. Ahem, lupa aja. Ah, itu aja. Nunggu siapin, nunggu siapin pegangnya. Baru saja pernyataan dari Willi Aditya, anggota Komisi 13 DPR RI, yang menyambangi atau memantau langsung. Rutan Salemba, Jakarta, pasca tujuh tahanan kabur dari Rutan Salemba, Jakarta. Sebelumnya sejumlah petugas rutan diperiksa, saudara, pasca kaburnya tahanan yang sebagian besar ini ditangkap karena kasus narkoba. Dari tujuh yang kabur ini beberapa diantaranya merupakan narapidana dan beberapa lainnya ini merupakan terpidana atau belum memiliki kepastian hukum atau masih menjalani proses hukum yang berlangsung. Nanti dikasih waktu ya. Kunjungan atau kehadiran DPR RI Komisi 13 ke Rutan Salemba ini guna mengetahui bagaimana kemudian yang terjadi dan juga mengecek ataupun juga memastikan apakah ada human error atau kesalahan yang disebabkan oleh manusia atau petugas di Rutan Salemba. Nampaknya saat ini kunjungan atau juga sidak begitu dari DPR RI ke Rutan Salemba masih berlangsung. Pantau juga tadi anggota Komisi 13 DPR RI menaiki lantai, menaiki tangga menuju ke lantai dua begitu. Informasi terakhir yang kami peroleh saudara usai tujuh tahanan kasus narkoba yang melarikan diri dari Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta ini. Ini gorong-gorong yang sebelumnya menjadi tempat ataupun juga menjadi pintu keluar dari para tahanan dan juga narapidana untuk melarikan diri saat ini sudah diperbaiki. Polisi juga saat ini sudah merilis identitas dan wajah ketujuh tahanan guna mempermudah terpuntus dalam proses pencarian ataupun juga pengejaran. Kemudian olah TKP juga sudah digelar sebelumnya saudara untuk mengetahui jalur pelarian para tahanan. Sidak oleh anggota dan juga oleh Komisi 13 DPR RI masih berlangsung nampaknya di Rutan Kelas 1 Salemba. Lebih lengkap saudara kita tanyakan dan update informasinya kepada jurnalis Kompas TV yang memantau langsung di sana. Ada Renata Panggalo. Renata bisa Anda jelaskan bagaimana kemudian jalannya sidak yang dilakukan oleh Komisi 13 DPR RI? Ya Astri yang bisa kami laporkan memang baru saja tadi sudah tiba anggota Komisi 13 DPR RI. Kemudian tadi juga kita sudah bersama-sama lihat ketua Komisi 13 ada Willy Aditya. Ini menyampaikan rencananya untuk kemudian menidap Rutan Kelas 1 Asalemba. Jadi disampaikan memang tujuannya ini tentu berkaitan dengan status yang sudah terjadi sebelumnya. Tepatnya pada Selasa Dini hari lalu yang dimana ada 7 tahanan dan narapidana yang kabur. Berhasil kabur dari Rutan Kelas 1 Asalemba. Kalau yang kita tadi dengarkan bersama-sama keperangan dari Willy Aditya sebenarnya ini ingin melihat bagaimana kemudian sumber daya yang ada di Rutan Kelas 1 Asalemba. Yang bagaimana kemudian bisa menjalankan SOP apakah sudah terpenuhi sebenarnya SOP-nya. Kemudian bagaimana keadaan dari Rutan tersebut. Ini yang nantinya akan diperiksa oleh anggota Komisi 13. Tadi kami juga tempat ikut masuk ke dalam ruang lobby begitu ya. Namun kita tidak bisa melihat langsung bagaimana proses sidaknya ini akan dilakukan. Nanti usai sidak baru disampaikan apa saja hasil-hasil ataupun kemuan dari sidak yang sudah dilakukan oleh Komisi 13. Memang kalau yang sejauh ini sudah kita ketahui informasinya dari pihak Rutan dan juga Polisi ini sudah bekerja sama untuk kemudian mengolah PKP. Ini sudah dilakukan kemarin dan hasilnya pun juga sudah diterima oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian juga data-data terkait dengan tahanan siapa saja yang sudah kabur begitu kemarin. Nah ini yang masih kita nantikan hasil-hasil dari pemeriksaan dari petugas juga. Karena memang rencananya pihak kepolisian ini memeriksa petugas yang kemudian berjaga pada saat kejadian itu berlangsung. Seperti pada hari Selasa Dini, hari yang lalu. Asri. Informasi yang Anda dapatkan dari sidak yang dilakukan oleh Komisi 13 DPR RI hari ini. Tadi juga Anda sebutkan ada ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya. Kemudian juga bisa Anda sebutkan lagi anggota Komisi 13 siapa saja yang hadir. Kemudian koordinasi apa yang sudah dilakukan oleh Komisi 13 DPR RI kepada pihak dari Rutan Salemba. Apakah sudah bertemu dengan Kepala Rutan begitu? Atau dengan siapa saja mereka sudah berkoordinasi terkait dengan kabur ya tujuh tahanan dan juga narapidana di Rutan Salemba. Renata. Ya tentu Asri ini juga kami pantau memang sejumlah anggota Komisi 13 ini sudah hadir begitu ya. Sudah naik ke atas untuk kemudian melakukan sidak. Jadi juga kami sempat melihat. Ini turut didampingi begitu ya dengan Kadis dari Rutan kelas 1A Salemba. Kemudian juga hasil-hasil inilah yang nantinya akan kita tunggu usai sidak itu berlangsung. Tetapi ini juga sepertinya akan berkaitan juga dengan langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh Komisi 13. Yang dimana kemarin Ketua Komisi 13 Wilia Aditya sempat mengatakan bahwa adanya rencana membutuhkan panitia kerja pemasyarakatan. Yang dimana ini nanti akan fokus untuk mengawasi pengelolaan lembaga pemasyarakatan ataupun lapas. Dan juga dari pertimbangan sejumlah pihak memang ini ada beberapa faktor yang kemudian memicu. 4 faktor yang kemudian memicu kaburnya tujuh tahanan dan narapidana ini. Seperti adanya standar prosedur begitu yang mungkin bisa jadi tidak dilakukan sesuai. Kemudian juga dari sumber daya manusia yang kemudian melakukan penjagaan pada saat peristiwa itu berlangsung. Namun yang bisa kami sampaikan juga Astrid dan juga saudara nantinya dengan pembentukan panja ini diharapkan bisa memperbaiki manajemen lapas dan juga SOP dan juga kapasitasnya karena yang kita ketahui memang lapas-lapas ataupun rutan yang ada di Indonesia ini overcapacity bukanlah hal ataupun isu yang baru. Jadi diharapkan dengan adanya panitia kerja pemasyarakatan ini isu overcapacity ini juga bisa perlahan diselesaikan begitu Astrid dan juga saudara. Memang kalau berdasarkan keterangan dari Komisi 13 untuk menyelesaikan isu overcapacity ini juga perlu dilakukan reformasi hukum. Yang dimana memang kita ketahui hambatannya ini adalah kalau di hukum Indonesia ini belum mengenal adanya sanksi di luar penjara. Ini yang nantinya bisa kemudian ditawarkan oleh Komisi 13 bagaimana kemudian bisa menghadirkan opsi-opsi lain selain melakukan penahanan di penjara seperti yang biasanya juga dilakukan di negara-negara lain misalnya seperti community service atau pengabdian sosial melakukan pembersihan fasilitas umum dan lain-lain. Ini yang kemudian nantinya juga akan ditawarkan oleh Komisi 13 pada saat bekerja. Di rencana panja ataupun pembentukan panja. Kemudian Astrid dan juga saudara yang bisa kami sampaikan dari panitia kerja pemasyarakatan juga ini rencananya akan meremuskan reformasi sistem pengelolaan lapas. Jadi berdasarkan kejadian yang sudah terjadi kemarin begitu ini bisa kemudian dievaluasi dan menghadirkan standar operasional yang baru yang lebih aman yang bisa memastikan keamanan dari seluruh pengbunyi lapas ataupun rutan. Kemudian juga ada opsi untuk memperketat standar operasional dengan mempertimbangkan pemberian senjata bagi para petugas. Ini yang masih digodok oleh Komisi 13 kita nantikan adakah perubahan-perubahan rencana tapi sampai saat ini memang Komisi 13 sedang mempertimbangkan untuk pembentukan panja. Pembentukan panja ini juga nantinya masih akan dilakukan bertahap begitu ya masih akan melakukan koordinasi dengan mitra terkait. Dan kalau dari pernyataan Ketua Komisi 13, Willy Aditya ini masih kira-kira masih memerlukan 1-2 RDP begitu ya untuk kemudian panja ini bisa dimulai atau mulai bekerja. Asri. Seperti yang Anda sebutkan saat ini sidak yang dilakukan Komisi 13 DPR RI adalah dalam rangka kemudian mengetahui apa saja masalah yang terjadi dalam lapas. Salah satunya juga over capacity yang tadi Anda sebutkan kemudian melihat bagaimana standar prosedur yang diterapkan sampai dengan melihat bagaimana SDM, sumber daya manusia di rutan kelas 1 Salemba tadi. Kemudian Renata yang Anda pantau pandangan mata Anda di sana bagaimana pengamanan yang dilakukan atau yang diberikan oleh rutan Salemba di sana pasca kaburnya 7 terpidan dan juga tahanan di sana apakah diperketat atau dipertebal pengamanannya? Ya Asri tentu kita mengharapkan adanya penebalan keamanan apalagi buntut dari peristiwa yang terjadi pada selasa di ini hari lalu. Namun ini tentu masih harus kita pastikan lagi ke pihak rutan kelas 1 Salemba karena memang sampai sejauh ini media tidak bisa mengikuti sidak yang akan dilakukan di seluruh bagian lapas ataupun rutan. Ini yang juga penting kita ketahui karena memang kalau kita melihat peristiwa yang terjadi pada hari selasa lalu memang ini sangat disayangkan bagaimana kemudian ada tujuh tahanan dan narapidana dan salah satunya ini narapidana yang merupakan gembong narkoba yang memegang jaringan narkoba Malaysia, Medan, Aceh, dan Jakarta. Ini tentu sangat disayangkan sehingga tentu usai peristiwa kaburnya tahanan narapidana ini kita berharap agar bagaimana kemudian keamanan ini bisa diperketat kemudian juga dari segi bangunan apabila memang ada bangunan-bangunan yang kemudian masih ada kurang-kurangnya gitu ya. Misalnya misalnya yang kalau kita lihat kemarin bagaimana para tahanan dan narapidana ini berhasil kabur dari teralis yang sebenarnya ini bisa dibilang harusnya bisa diperbaiki begitu ya untuk mengurangi potensi kaburnya. Jadi memang kalau yang kita perhatikan juga dari gorong-gorong yang merupakan tempat kaburnya tahanan dan narapidana ini sudah dipasangi teralis juga. Jadi kita berharap tidak hanya gorong-gorong itu saja namun beberapa bagian di bangunan rutan yang mungkin bisa menjadi ataupun berpotensi mengakibatkan kaburnya tahanan atau narapidana lain ini juga bisa diperbaiki. Tetapi tentu informasi lebih lengkapnya lagi mengenai kondisi lapas ataupun kondisi rutan kemudian juga bagaimana SOP yang dijalankan bagaimana kesiap siagaan petugas yang berada di lokasi ini yang perlu nanti kita tanyakan juga kepada Komisi 13 yang sampai saat ini masih melakukan sidak di rutan kelas 1A Salemba. Asri, ya baik tentu tadi seperti yang Anda sebutkan yang perlu diperhatikan selain dengan standar prosedur yang dijalankan kemudian juga bagaimana kesiapan dan kesinggapan dari SDM-nya tapi juga infrastruktur dan juga bangunan dari rutan tersebut perlu diperhatikan. Terima kasih laporan Anda Jurnalis Kompas TV Renata Panggala langsung dari rutan Salemba, Jakarta.